Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Alvinas Palevi Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang Saya membuat konten ini Untuk tugas ujian tengah semester Mata kuliah hukum administrasi negara Yang diajar oleh Bapak Solahuddin Al-Fatih SHMH Nah, dalam konten ini Saya akan mewawancarai Salah satu anggota DBRD Tanah Bubu, Kalimantan Selatan Yang bernama Bapak Dading Kalbuadi SHMKN Nah, akan tetapi Karena muabahnya virus corona Di Indonesia atau COVID-19 Maka wawancara kali ini Saya alihkan ke wawancara online Yaitu dengan cara saya memberikan pertanyaan Ke Bapak Dading Kalbuadi Di Whatsapp Dan Bapak Dading Kalbuadi Menjawabnya dengan video Nah, ada beberapa pertanyaan Dari saya Yaitu Yang pertama Apa upaya DBRD Untuk menyejahterakan Masyarakat Tanah Bumbu Selanjutnya Apakah ada anggaran Untuk kesejahteraan Masyarakat Dari dana APBD Dan yang terakhir Sekarang kan Sedang mewabahnya Virus COVID-19 Di Indonesia Apa upaya pemerintah Maupun DBRD Untuk mengantisipasi Penyebaran virus COVID-19 Atau virus corona Di tanah bumbu Cukup Mungkin cukup itu Pertanyaan dari saya Mari kita lihat video dari Bapak Dading Kalbuadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dading Kalbuadi Anggota DBRD Kabupaten Tanah Bumbu Dari Raksi Geraha di Indonesia Atau biasa disebut Gerindra Mengenai anggaran Untuk kesejahteraan masyarakat Itu pasti sudah ada Kebetulan Saya dari Fraksi Gerindra Sekaligus juga Anggota Badan Anggaran Itu kami Di Badan Anggaran itu Memang ada memberikan Anggaran khusus Kesejahteraan masyarakat Karena kami ini Lahir dari Masyarakat pemilu Atau Pilek kemarin Kami mendengarkan Beberapa-beberapa Aspirasi masyarakat Sehingga kami Himpunlah ke dalam Pembahasan Nah mengenai anggaran itu Ada beberapa terkait SKPD-SKPD Yang mengurus Mengenai Kesejahteraan masyarakat Intinya Anggaran untuk Kesejahteraan masyarakat Di APBD itu Sudah ada Tercover Sudah ada Tercover Tapi tergantung dari SKPD-SKPD masing-masing Mengenai program Kerjanya Nah Untuk mengenai upaya DPRD untuk Mesejahterakan masyarakat Tana Bumbu Itu sudah kami Melakukan beberapa Memberikan masukan-masukan Kepada SKPD yang terkait Yang Anggaran tadi Ada di masukan itu Memberikan masukan Sehingga Nanti program kerjaan itu Bisa mengenal Di masyarakat Contoh kecilnya itu Bagi Masyarakat yang disabilitas Itu kami melakukan Pelatihan-pelatihan Pekerjaan Sehingga nantinya Bisa mendapatkan Memboleh Mendapatkan skill Atau Skillnya Ada Sehingga Untuk menjadikan Dia Mencari pekerjaan itu Gampang Dan mungkin ada Beberapa-beberapa Lagi mengenai Program kerjaan Di SKPD Nah Mengenai Mengenai Tentang COVID-19 ini Pemerintah daerah Dan DPRD itu Sudah melakukan Beberapa kali Rapat Di antaranya itu Tempat-tempat umum Sudah dilakukan Antisipasi Atau Pekerjaan Melakukan pekerjaan Yaitu melakukan Penyemprotan Disinfektan Sudah dilakukan Di tempat ibadah Pasar-pasar Sekolah Dan sebagainya Yang bersifat umum Nah Untuk tindak lanjutnya Itu kami Memendirikan Posko Dari tim gugus COVID-19 ini Ada lima Posko Kami bangun Di perbatasan Sehingga Masyarakat Dari luar Yang ingin Masuk ke tanah Bunggu itu Bisa dilakukan Pengecikan Mengenai suhu Atau Beberapa Beberapa Ciri Yang Bisa Terjangkit Terjangkit COVID Virus COVID ini Nah itu Di perbatasan Kalimantan Timur Kami ada satu Kemudian perbatasan Dari Kabupaten Banjar Itu di Mentewe Dan ada di perbatasan Kabupaten Tanah Laut Di Satui Dan ada di Di pelabuhan Anda juga Dan di bandara Jadi ada lima Posko yang sudah Didirikan Dan itu Salah satu Bentuk Untuk mengantisipasi Penyewaan virus COVID-19 ini Di tanah Bunggu Dan yang perlu Ada juga Yang Dilakukan oleh Pemda Dan DPRD Kabupaten Tanah Bunggu Itu bersinergi Memberikan Edukasi-edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Tetacara Penularan COVID-19 ini Sehingga Nantinya Masyarakat Bisa Mengetahui Bagaimana Penularan Sebenarnya Dari virus ini Nah Mungkin Itu saja Yang bisa Saya jawab Dari Pertanyaan Dari Saudara Edo Mengenai Apakah ada Anggaran Anggaran Dari APBD Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dan Upaya DPRD Untuk Kesejahteraan Masyarakat Tanah Bunggu Dan yang terakhir Itu mengenai COVID-19 ini Apakah sudah ada Tindak lanjut Pemerintah Maupun DPRD Dalam Mengantisipasi Penyebaran Virus ini Mungkin itu Saja penjelasan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Nah Sudah pada Mendengarkan Jawaban Dari Bapak Dari Kalbuadi Mungkin Cukup Sampai Disini Konten Ini Saya Buat Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Step Sub indo by broth3rmax